Intro Masalah sampah plastik di Indonesia masih menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemberitaan memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jembeck dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,18 sampai 12 juta ton di antaranya terbuang dan mencemari laut. Data itu juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. China memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun. Padahal kalau boleh dibilang, jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun tingkat pencemaran plastik ke laut India hanya sekitar 0,09 sampai 0,24 juta ton per tahun dan menempati uterutan ke-12. Artinya memang ada sistem pengelolaan sampah yang buruk di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Saat ini, industri-industri minuman di Indonesia merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya paling pesat. Pada kuartal 1 tahun 2019, pertumbuhan industri pengelolaan minuman mencapai 24,2% secara tahunan atau year on year, hanya kalah dari industri pakaian jadi. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih, saat ini kapasitas pengelolaan liban plastik masih terbilang sangat minik. Lalu permasalahan sampah plastik tadi, apakah ada hubungannya dengan sosiologi hukum? Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita kembali sedikit kepada pengertian objek kajian sosiologi hukum. Setidaknya ada 7 hal yang menjadi objek kajian sosiologi hukum. Namun untuk mengekalkannya pada masalah sampah tadi, saya hanya akan membahas tiga saja yaitu mengenai interaksi sosial terkait dengan hukum, kelompok sosial dengan hukum, dan masalah sosial. Berikut adalah pengertian dan penjelasan. Pertama ada interaksi sosial terkait dengan hukum. Hukum yang berlaku dalam masyarakat berusia untuk memperanjal syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenang. Kedua, kelompok sosial dengan hukum. Pengertian kelompok sosial dalam hal ini adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh swastisistem yang dinamakan hukum. Dan yang ketiga, masalah sosial. Pengertian masalah sosial pada konteks ini adalah hal-hal yang bergaitan dengan perilaku yang menyimpang terhadap hukum. Jika dijabarkan dengan permasalahan sampah plastik tadi, dari sudut pandang kelompok sosial dengan hukum yang dimana pengertian kelompok sosial tadi ada antara dua orang atau lebih, maka permasalahan sampah ini melibatkan banyak orang dan masyarakat, tentunya kategori ini termasuk. Lalu yang kedua, ada masalah sosial, dimana tentu hal permasalahan tentang sampah ini menjadi masalah sosial bagi kita semua. Dan yang terakhir, ada interaksi sosial terkait dengan hukum yang seperti dijelaskan dengan tadi. Ini bisa terjadi karena adanya interaksi sosial yaitu antara orang dengan orang membawa sampahnya kemana dan dimana. Corporate Communication General Manager Alfamart Nur Rahman mengatakan, mendukung sepenuhnya kebijakan Pemprov. Dia mengklaim para konsumennya sudah mulai terbiasa membawa tas baja sendiri. Lalu bagaimana sosialisasian dilakukan oleh Alfamart agar para konsumennya tahu mengenai hal ini? Kata Rahman, dimulai dari program KPTG atau Kantong Plastik Tidak Gratis yang Alfamart jalankan satu tahun lalu, dan selama itu pula konsumen kami punya kesadaran untuk tidak lagi membintang kantong plastik, maka sosialisasi kepada mereka tentang produk ini akan lebih mudah dilaksanakan. Sosialisasi yang dilakukan Alfamart terjadi saat melakukan pembayaran. Petugas Alfamart di Jakarta akan menginformasikan larangan menggunakan kantong plastik tersebut. Pengumuman lain juga disampaikan melalui poster yang ditempel di toko atau melalui konten-konten kreatif di media sosial. Kesimpulannya, sosiologi hukum sangat membantu untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Akibat adanya permasalahan sampal plastik di Indonesia khususnya pada kesadaran diri masing-masing orang untuk mengolahnya, pemerintah akhirnya membuat suatu peraturan yang membuat permasalahan sampal plastik ini diharapkan dapat teratasi, yaitu dengan membuat peraturan gubernur atau pergub provinsi DKI Jakarta. Dan sudah banyak perusahaan khususnya seperti Alfamart melakukan sosialisasi kepada konsumennya sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Akhir kata, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan melihat video saya. Saya Hafian, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.